Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Alhamdulillah saya senang sekali bisa berada disini Saya Ali Mustafa Dan pada segmen ini kita memberikan waktu untuk pemirsa di rumah Maupun hadirin yang ada di masjid kita ini Untuk mengajukan pertanyaan kepada para guru-guru kita Baik untuk pertanyaan pertama dari para jamaah Saya persilahkan untuk majukan pertanyaannya Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Neti dari jamaah Masjid Al-Manar Mau bertanya sama saya Amalan apa saja yang membuat kita semakin yakin pada Allah Alhamdulillah Masya Allah Makasih Jamaah Masjid Al-Manar Ya salam Ya salam Ya maaf Jadi memang itulah inti daripada kita Memeluk agama Islam ini adalah Harus terus menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada puncaknya itu Oleh karenanya kita tidak boleh merasa sudah Tapi terus kita menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara yang paling cepat untuk nambah iman kita Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu Yang pertama itu kita sering-sering baca Al-Quran Meresapi dan mentadaburkan maknanya Terutama belajar dengan para kiai, para alim ulama Yang betul-betul mengerti akan tafsir Al-Quran tersebut Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Masuk Islam karena membaca surah toha Ya kan Banyak sahabat yang masuk Islamnya karena Mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran Bahkan Nabi kita Muhammad SAW Kalau ada orang baru saja masuk Islam Pasti sahabat yang lama itu dipanggil Maksudnya yang lebih dulu maksud saya Dipanggil sama Rasulullah Nanti Rasulullah berikan tugas Alimhul Quran Ajarkan kepada dia Al-Quran Ibu kalau baca Quran sama maknanya Itu tambah keyakinan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala Karena di dalamnya juga ada banyak cerita-cerita para Nabi Al-Quran yang membangkitkan semangat kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dekat sama orang-orang yang yakin sama Allah Dengan banyak dekat sama orang yang yakin sama Allah Kita kebantu nanti kita cepat yakin sama Allah Amin Baik untuk pertanyaan berikutnya Saya ucapkan terima kasih Terima kasih Ibu Suryani Nabi pernah mengalami hal serupa Sihir Dulu Ada remaja Yahudi Mengabdikan diri Menjadi khodam Pelayan baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW Rupanya Remaja Yahudi ini disetel Emang dipasang Emang disuruh Yang nyuruh tidak lain Labib Bin Aksom Bapak moyangnya tukang sihir Ini anak diutus Pura-pura berkhidmat Ngikutin baginda Nabi Tapi dikasih tugas Apa tugasnya? Eh Ikutin Nabi Muhammad Colong beberapa helai rambutnya Berhasil tuh anak Dapat beberapa helai Dalam riwayat yang lain Bahkan disebutkan jumlahnya ganjil Jumlahnya ganjil Setelah dapat helai rambut Baginda Nabi Dibawa Kelabit Bin Aksom Dikasih Inilah Helai rambut baginda Nabi Begitu rambut sudah diterima Sama Labit Dibuntel pakai kain Dimasukin ke dalam sumur Namanya sumur Zarwan Ini Yahudi Bani Sakik Rupanya Nabi diteluh Diguna-guna Kena sihir Terbukti Nabi setelah itu Panas badannya Tidak turun-turun Sampai datang malaikat Dalam mimpi baginda Nabi Dua malaikat Yang satu duduk Di kepala baginda Nabi Dekat kepala baginda Nabi Yang satu duduk Di dekat kaki baginda Nabi Malaikat yang duduk Dekat kepala baginda Nabi Ngobrol sama yang satunya Seolah-olah Bertanya Malaikat ini Ini Kekasih Allah Sedang apa Kata malaikat Yang lagi duduk Dekat kaki baginda Nabi Menjawab Nabi Kekasih Allah ini Sedang kena Sihir Siapa yang bikin Ada Yahudi Bani Sakrik Namanya Labid Bin Aksom Rambut Baginda Nabi Rambut Baginda Nabi Dibungkus Dengan kain Ditaruh Di sebuah sumur Digempet Sama batu Jadi biar Tidak keluar-keluar Di dalam itu Nah itulah Yang menyebabkan baginda Nabi Badannya panas Kena sihir Nabi bangun Kemudian beliau Mengajak Sayyidina Ali Untuk ngambil Buntelan itu Dimusnahkan oleh baginda Nabi Nabi seketika Sembuh Atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ini sabda baginda Nabi juga Kalau orang kena guna-guna Sihir seperti itu Banyaklah Dengan jumlah yang ganjil Memakan buah korma Dari Madinah Sepagi dimakan Insya Allah Selamat dari segala macam Racun sampai sore hari Dan begitu seterusnya Wallahu'alam Masya Allah Ya Ibu Suriani Sudah puas dengan jawabannya Ya terima kasih Baik Baik Bimirsa sekarang kita akan Membacakan Pertanyaan dari Sosial media Disini ada At Salsa Bila Utama Ditujukan kepada Kayi Haji Agus Dermawan Pertanyaannya Apakah minta air doa Kepada ulama Termasuk perbuatan syirik Ya Silahkan Kayi Bismillahirrahmanirrahim Innambal a'malu bin niat Setiap pekerjaan apapun Yang harus dimulai Dengan niat Minta air Dibacakan dengan doa It's okay No problem Tetapi Kita harus yakin Dengan doanya Doa ulama Dan doa kita sendiri Bukan pada airnya Kalau kita percaya Dengan airnya Bisa menyembuhkan kita Maka Kemusrikan Akan datang Nah oleh karena itu Air yang kita minum Adalah air yang sehat Air itu Adalah kendaraan darah Darah Blood Is life Darah itu Sumber kehidupan Yang dikatakan Biar Aun Dokter Dirimu Adalah doktermu Nah oleh karena itu Kalau kita mau minum air Jangan lupa Baca doa Allahumma Inni As'aluka Ilman Nafian Warizkon Wasian Wasifa Amin Kulidain Wasakomin Birahmatika Ya Arhamarrohimin Amin dong Amin Itu kalau kita minum air Zam-zam saja Zam-zam Azam-zam Lima Syuribalahu Zam-zam itu Apa yang tergantung Apa yang kita ingatkan Mudah-mudahan Tidak percaya Maaf Sepuluh jari saya Sebelas dan kepala Tidak dengan airnya Tetapi dengan doanya Dan keyakinan kita Bahwa Allah yang bisa Menyembuhkan Segala sesuatu hal Insya Allah Kita semua tetap sehat Health is better than wealth Bahwa sehat itu lebih mahal Daripada kekayaan Kalau bahasa Syekh Fikri Ya salam Kalau saya Ya Allah Ya Allah Ya salam Kalau bahasa Syekh Fikri Mengatakan Asihah Bahasa Syekh Fikri Asihah Aghla Aghla Minadunia Uwamafiha Sehat itu Aghla Minadunia Uwamafiha Sehat itu lebih mahal Daripada kekayaan Dan seisi dunia itu Oke Demikian Baik Dan pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah Pesan-pesan berikut Kita akan kembali lagi Untuk Anda Sampai jumpa di video